Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Refli Harun Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Independen Dari Pelindung 1 Sebelumnya Komisaris Utama Independen Di Jasa Marga Saya ada menulis buku Yang didasarkan pada pengalaman saya Sebagai Komisaris terutama di Jasa Marga Selama 3 tahun lebih Hampir 3,5 tahun Buku Menjadi Komisaris BUMN Antara Profesionalisme dan Kritisisme Apa maksudnya? Maksudnya begini Orang tahu bahwa saya Berlatar belakang hukum tata negara Selama ini dikenal Sebagai pengamat Hukum tata negara dan politik Pendapat-pendapatnya sering dikutip media Kadang-kadang juga muncul di televisi Debat publik dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Tapi tiba-tiba saya diangkat sebagai Komisaris Utama Independen Nah ini kan dua pekerjaan yang bagi sebagian orang Sesuatu yang sepertinya konflikting Tidak bisa jalan dua-duanya Tapi so far Saya merasa tidak ada masalah dengan dua-duanya Kenapa? Saya merasa tetap harus kritis Karena saya juga insan akademik Saya juga seorang intelektual Paling tidak ya Orang yang peduli Konsen dengan perkembangan sosial kemasyarakatan Saya juga punya background akademik Yang lumayan kuat juga ya Menempuh pendidikan S1, S2, 2 kali sampai S3 Tapi di sisi lain Saya juga harus profesional Menjalankan tugas dan fungsi Sebagai Komisaris Makanya biasanya untuk mengkat ini Memberikan garis demarkasi Saya biasanya tidak pernah Mengkritik perusahaan saya di depan publik Karena itu tidak elok Karena saya bekerja di perusahaan tersebut Biasanya Masukan-masukan itu ya tentu Dalam rapat-rapat antara Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Atau dengan pertemuan dengan Pemegang saham misalnya Tapi kalau misalnya hal-hal yang terkait Dengan hukum tata negara dan politik Ya tentu kan saya tidak boleh dilarang Untuk berpendapat Karena itulah background saya Itulah ilmu saya Dan saya pastikan Tidak ada kaitannya dengan perusahaan Yang dimana saya menjadi Komisaris utamanya Nah itulah saya katakan Antara profesionalisme menjadi Komisaris utama Dengan kritisisme sebagai Seorang ahli hukum tata negara Mudah-mudahan ini bisa berjalan seiring Dan tidak ada konflik of interest Dan tidak ada masalah di keduanya Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Terima kasih telah menonton!